Hola, kalian pasti udah gak asing ya sama sosok Baim Mong yang kerap membuat kontroversi dengan berbagai konten Youtube pribadinya. Sebenarnya, seperti yang kita tahu, Baim Mong adalah seorang aktor kenamaan yang udah berkarir di dunia seni peran sejak 2002 ya guys. Dulu, ia memerankan karakter Danny di dalam sinetron Tunjuk Satu Bintang. Tapi, Baim baru benar-benar aktif sebagai aktor terhitung dari tahun 2005 karena banyaknya peran yang ia mainkan di beberapa sinetron Indonesia. Hanya saja, sejak boomingnya profesi sebagai seorang konten kreator terutama di Youtube, Baim Mong jadi ikutan nih meramaikan dunia peryoutuban dengan membuat channel pribadinya ya guys. Bahkan, channel yang dibangun bersama istrinya Paula udah punya lebih dari 19 juta subscribers loh. Dengan konten yang sering menampilkan daily vlog, bagi-bagi uang, ataupun talkshow bersama artis lain, Baim berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia. Tapi sayangnya, gak semua konten Baim diterima oleh masyarakat nih. Seperti beberapa konten Baim yang dianggap kontroversial karena hal-hal tertentu. Emang apa aja sih kontroversi dari konten Baim? Oke, langsung aja kita masuk ya ke beberapa aksi Baim yang dikritik oleh masyarakat dan mengundang kontroversi. Pertama, kalian inget gak nih aksi dari Baim yang dianggap kurang sopan oleh netizen kepada seorang kakek-kakek yang emang terlihat mengikuti Baim dan terekam di dalam konten videonya. Yap, pada tahun 2021, terekam di dalam video tersebut sang kakek mengikuti Baim dari rumah sakit hingga ke rumahnya. Entah apa niat dari kakek ini, tapi saat diklarifikasi kakek ini adalah penjual iklo yang hanya ingin iklonya diborong oleh Baim Wong karena sedang butuh uang. Namun, Baim Wong terlihat kurang nyaman dan malah berseteru dengan kakek tersebut. Lebih terlihat seperti marah-marah sih ya guys. Nah, perseteruan inilah yang akhirnya jadi ramai dibicarakan selama beberapa minggu. Timbul pro dan kontra juga nih guys di kalangan masyarakat hingga artis seperti Nikita Mirzani yang mengecam perlakuan Baim dan justru mendukung kakek suhut. Tapi masalah ini udah clear ya ketika Baim mendatangi rumah kakek suhut dan berbincang untuk meluruskan kejadian yang terjadi ya guys. Selanjutnya, ada lagi nih kontroversi Baim dan Paula yang pengen mendaftarkan Cita Yam Fashion Week ke Haki. Seperti yang kita tahu, pada Juli 2022, masyarakat Indonesia emang dihebohkan dengan munculnya fenomena Cita Yam Fashion Week. Isinya adalah anak-anak tongkrongan di sekitar Nonsudirman yang memiliki style unik dan berbeda dari kebanyakan orang. Gak mau ketinggalan, artis politikus hingga influencer berbondong-bondong untuk datang buat nikmatin euforianya. Termasuk Paula, istri dari Baim Mong. Tapi kabarnya, Paula dan Baim Mong malah memberikan uang sebesar 500 juta ke Bungnya yang merupakan salah satu ikon Cita Yam Fashion Week. Lalu, setelah itu Baim dan Paula juga mendaftarkan Cita Yam Fashion Week ke Haki. Keputusan itu pun banjir kritikan lah dari banyak pihak. Baim dinilai mengambil keuntungan dari anak-anak Sudirman loh guys. Malah, kritikan tentang ini sampai datang dari para artis dan pejabat negara seperti Ridwan Kamil. Tapi, masalah ini juga udah diselesaikan ketika Baim dan Paula membuat video klarifikasi atas niatnya membawa Cita Yam Fashion Week ke Haki dan memutuskan untuk membatalkan hal tersebut. Terakhir, ada kontroversi terbaru yang masih hangat diperbincangkan di dunia sosial media nih guys. Ada yang tau gak nih? Yap, kontroversi konten gadis berkutu yang diangkat oleh Baim Mong menuai banyak kritikan. Baim Mong tercatat udah mengunggah 4 video Youtube tentang anak berkutu yang emang lagi viral ya guys. Mulai dari wawancara dengan guru yang membantu hingga ibu sekaligus anak yang bersangkutan. Berniat baik, sayangnya video tersebut menjadi bumerang bagi Baim. Ia kembali dikritik oleh netizen karena dianggap memanfaatkan kesulitan orang lain. Terlebih, ayah dua anak ini gak menyamarkan loh wajah dari anak berkutu tersebut. Tapi lagi-lagi Baim mengaku sudah meminta maaf kepada orang-orang yang terlibat dalam video ini. Aduh, Mas Baim kayaknya mending bikin konten yang lain deh daripada dikritik terus sama netizen. Nah, itu dia guys beberapa kontroversi dari Baim Mong. Kalau menurut kalian gimana nih sama konten-konten ataupun aksi dari Baim Mong ini? Ada saran gak sih untuk menjadi Youtuber yang lebih baik? Coba komen di bawah ya guys. Oke lah, seperti biasa jangan lupa tidur ya. Terima kasih telah menonton!